yang lebih baik, mohon pencerahannya mengikuti, satu mengikuti sunnah, sholat wajib sendirian di rumah atau dua, mengalah menjadi makmum bagi suami yang sholat wajib, subuh, isya, maghrib di rumah, karena suami meyakini sholat wajib berjamaah di masjid bagi laki tidak wajib, kalau kondisi demikian kalau suami lagi pas di rumah ingin sholat berjamaah lebih baik kita sholat bersama apa? suami tapi kita sarankan pada suami mas, meskipun mas menganggap tidak wajib mas, saya ingin mas sholat di masjid bayangkan mas 27 kali, lipat pahlanya luar biasa, mas cuma sholat di rumah, dua, empat rakaat kalau mas pergi ke masjid dekat saja balik mas bawa seratus dua belas rakaat, bandingkan antara empat dengan berapa? seratus rakaat pahlanya sangat beda, sambil nasihati dengan baik, baik, sambil dipijit masnya sambil dibuatkan kopi, dibikinkan pisang goreng sehingga, itu karena saya suka pisang goreng kalau masnya mungkin yang lain, terserah saya maksud saya nasihati, gak apa-apa, kalau pas suami lagi di rumah ingin sholat berjamah, kita sholat bersama suami, ada kedekatan, kebersamaan ya terkadang sholat malam bersama suami tapi kita tetap menganjurkan suami untuk pergi kemana? ke masjid kita tunjukkan, kalau suami ke masjid, kita bahagia bagaimana tunjukkan? kalau suami pulang dari masjid, masya Allah suamiku dicium keningnya tunjukkan kita bahagia benar-benar happy kalau suami kita pulang dari masjid seperti itu sehingga suami semangat termotivasi untuk pergi ke masjid